Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita akan coba review SAE figure Kamen Rider Tycoon Ninja Form Setelah yang satu ini Intro Oke sebelumnya saya ingin Berterima kasih kepada teman saya Bang Bernard yang sudah mau minjemin figure ini Buat direview di channel ini Thank you banget Jadi kalau teman-teman pengen punya SAE figure Kamen Rider Tycoon ini Kalau saya cek di Tokopedia Itu sekitar 1,6 sampai 1,7 ke atas Jadi gak cuman bakfad Ternyata si Tycoon ini pun juga lumayan mahal harganya Saya salah sangka Dan gak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita review SAE figure Kamen Rider Tycoon Ninja Form Oke kita review dari packagingnya dulu Ini tampilannya sama seperti bakfad kemarin Dimana ada gambar dari si Tycoonnya Ada Bandai Nemco Hologram Tamashinesen Quality Control Lalu ada ID Corenya si Tycoon Dan ada tulisan dari Kamen Rider Tycoon Yang pastinya ini adalah Pibandai Ada box coklatnya juga Di bawah situ ada logo dari Gids dan juga ada bandai berwarna biru Di sisi sampingnya kira-kira seperti ini Ada warna hijaunya Ada figurnya juga Ini bahannya beda Yang atas ini kayak bahan licin Yang bawah bahannya Dove Bisa ya gitu ya Oke Ini juga kayak gini tampilannya Lanjutan dari sisi depan Ini menarik sih Packagingnya ini laminatingnya Agak berbeda di atas sini Sama yang di bawah sini Di bagian bawahnya kira-kira seperti ini saja Dan di bagian atasnya ada tulisan DGP Kayak gitu Dan di bagian belakangnya kira-kira seperti ini Ada juga penampakan dari si Gids yang menggunakan Tycoon Foamnya Sayangnya Gids saya lagi gak bisa dicopot kepalanya Jadi kita gak bisa mempraktikin ya Dan baiklah langsung saja kita unboxing Kamen Rider Tekken Oke sekarang kita unboxing Thank you Bang Bernard yang sudah memberi kesempatan saya Untuk mengunboxing ya Ijin ya Oke Kita buka Masih segel Oke dan itu dia Figurnya Coba kita langsung buka Oke Ini untuk figure dari si Tycoon nya Warna hijau nya Lumayan bagus Dan coba kita lihat senjatanya ini Walaupun gak Oke dan ini senjatanya Langsung saja kita review figure nya Oke kita langsung coba di bagian kepalanya Di tali kepalanya kira-kira seperti ini Jadi benar-benar seperti Rakun Dan saya baru sadar Ternyata di bawah di dekat mulutnya itu ada garis-garis Ataupun pattern ninja nya kayak gitu Sama seperti yang ada di bagian tangannya Cuma ini lebih kecil Dan detail di bagian telinganya kira-kira seperti itu Dan ini yang paling menonjol adalah di bagian matanya Jadi Pattern di matanya ini benar-benar berasa banget disini Kayak gitu Oke tapi ini agak kurusan ya Bener sih Agak kayak gepeng aja sih kepalanya Harusnya agak lebar kan Harusnya Kalau dari samping kira-kira detailnya seperti ini Ini warna smoke grey nya keren sih Tuh kayak gitu Oke lanjut lagi di bagian armor tengahnya Di armor tengahnya ada kayak gear gitu Oke dan ini dicat dirapi juga Warna chrome Oke kira-kira detail di bagian dadanya Seperti itu Cakep Solder kiri dan kanannya kayak gini Berlapis-lapis seperti itu Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini Oke Dan ini yang cakep di bagian ini sih Pattern di bagian tangan-tangannya Yang warna silver ini Ini berasa banget ninjanya Terutama ada bagian suriken Di kiri dan kanannya kayak gini Oke ada detail surikennya Cuman ini bahannya gimana ya Ini bisa dilepas Ini kayaknya bisa dilepas deh Kayaknya bisa dilepas nih Tapi ini agak kering sih bahannya Oke detail di bagian belakang juga kayak gini Ada patternnya seperti ini Di bagian bucklenya Ninja bucklenya kira-kira Seperti itu detailnya Nah untuk di bagian kakinya Ciri khasnya si taikun Dia memiliki ikat pahaknya kayak gini Kayak Naruto gitu Kalau Naruto kan dia juga ada ikatnya kan Nah si taikun juga ada Jadi kita gak bisa pakai body bawahnya si taikun Untuk digunain ke git Mesti beli entry formnya langsung Oke Nah berikutnya untuk detail di kakinya Sama seperti bawa kembar Gak ada yang beda Oke jadi hanya itu aja detail Di bagian armor dan juga kepalanya Oke sekarang kita coba di bagian artikulasnya Kita coba nundukin dia Nah kalau nunduk itu teman-teman harus hati-hati Karena bagian dagunya ini sangat rentan sekali Untuk bergesekan dengan bagian yang ini Jadi kalau ditekukin agak hati-hatinya disitu Takunya lecet nanti Oke Kalau ke kiri dan ke kanan dia bisa normal-normal aja Kalau diputarin 360 aja tidak ada masalah Cuma banyak sekali gesekan-gesekan di bagian armor bahunya Kayak gitu Solder kiri dan kanannya ini harusnya bisa ditarik Oke ini juga keras sama seperti bawa kemarin Tapi ini masih mau didorong nih Masih mau dia Kalau bawa kemarin sama sekali gak mau bergerak Oke ini bagian tangannya bisa dilurusin Dibentangkan sejauh ini Oke Butterfly Joy-nya bisa main juga kayak gini Berputar 360 derajat Bisa Bicep-nya ini bisa dimainkan kayak gini Cuman ini bicep-nya gimana ya Oh iya bener bicep-nya bisa dimainkan seperti itu Bagian torsonya ini bisa didongakin sampai sejauh ini Oke Ditundukin dia sampai sejauh ini Ke kiri Dan ke kanan dia bisa sampai seperti ini Oke ini jauh lebih enak juga ketimbang si Bava kemarin Dan yang sedikit agak mengeganjal di saya itu di bagian ini sih Ini kayaknya di bagian ini agak sedikit Aneh sih artikulasinya Yang ini bisa diputar seperti ini aja Kalau ditarik ke bawah dia bisa seperti itu Lalu didorongin ke depan kayak gini Ini kalau ke depan Di bagian sikunya pun juga bisa ditekuk sampai sejauh ini Di bagian kakinya juga bisa diputar 360 derajat Oke Ini kalau dibentangan ke samping dia sampai sejauh ini Kalau ke belakang dia sampai seperti ini Oke ini artikulasinya jauh lebih bagus ketimbang bava deh Beneran Bava itu sebenernya bisa cuman dia Kalau bagian kakinya seret banget Kalau bagian tangannya di bagian sikunya nih yang gak seenakan di tycoon ini Oke jadi artikulasi si tycoon bisa dikatakan lebih bagus ketimbang bava Nah sebenernya untuk armor si tycoon ini bisa dipindahkan ke versinya sih Gids cuman Seperti yang temen-temen ketahui di video kemarin Kepalanya Gids ini kayaknya ada masalah Jadi gak bisa lepasin join yang ada di kepalanya Iya sih Sebenernya bisa sih pakai air hangat cuman Kayaknya bakalan susah untuk dilepasin Oke jadi Ya intinya dia bisa diganti armor tycoon ke armornya si Gids ini Oke berikutnya kita review aksesorisnya Yang pertama ada senjata twin blade miliknya si tycoon Dimana detailnya kira-kira seperti ini Oke ini cakep sih Detailnya bener skopnya dibikin oleh si Bandai Dan ini bisa dibelah juga Kayak gitu Ini bisa jadi dual mode dan juga bisa jadi single mode kayak gini Oke ini keren detailnya Oke berikutnya mendapatkan kepala ataupun muka untuk entry foamnya Kebetulan saya gak punya entry foam jadi gak bisa kita coba Tapi kalau entry foam dia warnanya polos kayak gitu Berikutnya dapat mulut dan juga mata miliknya si Gids versi ninja foamnya Gids selalu dapat yang kayak gini di setiap pembelian figurnya Untuk part tangannya yang pertama ada part tangan kepal kayak gini Lalu ada part tangan buat megang senjata kayak gini Ada part buat single jutsunya mungkin Dan yang terakhir ada part tangan terbuka lebar kayak gini Oke ini kalau saya jajirin Kamen Rider Bava, Tycoon dan juga Gids kira-kira perbandingannya kayak gini Dan ini saat saya jajirin antara Tycoon dan juga Naruto Dan juga Son Goku kira-kira perbandingannya seperti ini Nah itu dia review kita untuk SAF figure Kamen Rider Tycoon Ninja Foam Kalau menurut saya ini bagi temen-temen yang memang yang ingin melengkapi lini dari Kamen Rider Gids Sepertinya harus menangis untuk saat ini karena harga mereka rata-rata tinggi-tinggi semua Ya saya gak tau sih kalau kayak geysernya nanti kayak gimana harganya Karena geysernya bagus banget Apalagi ada Gids yang Mark II dan juga Laser Bootsnya itu juga keren banget untuk figurnya Semoga harganya bisa terjangkau dan bisa saya review di channel ini Oke skor dari kalian berapa untuk SAF Tycoon ini? Kalau dari saya saya kasih skor 8 banding 10 Karena ini cukup lumayan oke figurnya tapi masih agak kurang menurut saya Skor dari kalian berapa tulis di kolom komentar ya Nah saya akhiri videonya Buat temen-temen jangan lupa untuk follow Instagram saya dan TikTok saya Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa